Hikamah Pedang Hijau Jili 17 Lama-lama habislah kesabaran nenek keriputan itu, alisnya bekernyit, dengan suara serak seperti itik ia berteriak keras-keras, keledai gundul yang cebol, biasanya kau sok ngibul, kenapa sekarang tak mampu membereskan seorang bocah kerempeng begitu? Hayo cepat keluarkan semua kungfu simpananmu, bereskan bocah itu, nyonya besar masih ada urusan lain, si kakek berjenggot tiba-tiba menyela, bocah itu tidak tahan sekali hantam lagi, masa kau tidak melihatnya, nenek bangsat Yang benar kedua macam senjata bocah itu memang susah dihadapi ah, banyak omong, coba lihat, biar nyonya besar yang bereskan bocah itu teriak nenek keriput sambil mendelik Dia menyingsing lengan baju lalu bersiap melompat maju Eh eh ha, tunggu sebentar teriak yang kunci yang inti Ong Leong yang berada di samping Masa kalian sudah lupa dengan janji kita sebelumnya? Apakah kalian hendak mengingkari janji dan mau cari kemenangan dengan men kerubut? Bila demikian semua orang yang hadir di sini pasti juga takkan tinggal diam Dengan lagak apa boleh buat terpaksa nenek keriputan itu urung bertindak, dengan tak sabar dia berseru, bangsat gundul Sebetulnya kau mampu memenangkan pertarungan ini tidak tanda seru nenek sialan Kenapa kau gelisah sendiri? Jawab padri gemuk pendek itu dengan meti melotot Pokoknya bocah ini akhirnya ku kirim ke langit barat Heran juga Tian Pek menyaksikan tingkah laku ketiga orang itu Jelas ketiga orang itu berasal dari satu golongan Tapi aneh, mereka saling mencaci maki sendiri Siapa gerangan mereka bertiga? Tian Kunci yang inti Ong Leong menyatakan bahwa sebelum bertarung telah mengadakan perjanjian Janji apakah itu? Kenapa dari pihak eduong sanceng tak seorang lagi yang tampil ke depan walaupun sudah dua orang jago mereka yang terbunuh? Kenapa orang-orang itu tak ada yang membantu makin dipikir semakin heran? Maka akhirnya pemuda itu menjauh seorang laki-laki di sampingnya dan bertanya Hei, apa yang terjadi ini laki-laki itu berpaling tapi setelah mengetahui pemuda itu adalah Tian Pek Dengan gemas dia melotot, kemudian dilihatnya pula dendanan pemuda itu tak keruan Dengan sinis dia mencibir, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia alihkan kembali pandangannya ke tengah gelanggang Ketika laki-laki itu berpaling, Tian Pek sendiri pun segera mengenalinya sebagai Liang Giok yang kakaknya, Liang Bong, telah dibunuhnya ketika terjadi pertarungan di tepi sungai Yan Cuki Karena itulah meski sikap orang mendungkolkan hati, ia tetap bersabar Dalam pada itu, Tok Kiam Leng Coa Ji Hoa Lem telah melancarkan serangan terlebih keji dan mengerikan Baik pedang beracun maupun rantai bajanya diputar sedemikian rupa hingga menimbulkan desingan angin tajam Rupanya ia pun menyadari, jika dia sampai kalah, maka reputasi perkampungan In Bong San Cheng pun ikut berantakan Serangan gencar yang dilancarkan Tok Kiam Leng Coa itu membuat si Hoa Jiok gemuk jadi kebuakan dan keteter Suatu ketika tiba-tiba telapak tangannya menghantam ke muka, kemudian ia berjumpalitan mundur ke belakang Sekilas pandang orang akan menyangka Hoa Jiok itu terjungka lantaran terluka Tok Kiam Leng Coa tidak menyanyiakan kesempatan yang baik itu Ular rantai baja di tangan kirinya segera menutup wajah si Hoa Jiok Sementara pedang beracun di tangan kanan menusuk ulu hati lawan dengan jurus liusengkan kuat Bintang meluncur mengejar rembulan Sungguh berbahaya posisi Hoa Jiok gemuk itu sebab tubuhnya belum tegak berdiri Tampaknya serangan mauti yang dilancarkan Tok Kiam Leng Coa segera akan bersarang telak di tubuhnya Yang gemuk tiba-tiba terdengar kakek berjenggot panjang berseru sambil tertawa tergelak Hahaha, keledai gundul Kau memang hebat, kalau sejak tadi kau gunakan keru seperti ini Bukankah kemenangan sudah kau raih tanpa bersusah payah semua orang tertegun keheranan mendengar ucapan tersebut Bukankah si Hwasyo gemuk jelas dakal kalah? Kenapa kakek berjenggot itu malahan bersorak gembira? Sementara itu rantai ular baja telah mengancam muka si Hwasyo gemuk Pedang biru juga telah mengancam dadanya Pada saat itulah tiba-tiba Hwasyo gemuk itu melejit ke atas Kakinya berlutut, kedua tangannya menempel tanah Dengan menggembungkan perutnya yang buncit hingga menyerupai seekor katak Ia berkau-kauk dua kali dan mendorong telapak tangannya ke depan Belang Belang desingan angin puyuh menggulung ke depan Debu pasir berterbangan Hebat sekali pukulan yang dilontarkan itu Ilmu silat apa itu tanda tanya semua orang menjerit kaget Belum habis seruan tersebut Beluk, dengan telak pukulan si Hwasyo gemuk bersarang di tubuh Tokyam Lengcoa Jihoalem Tanpa ampun lagi tubuhnya bagaikan layang-layang yang putus menangnya mencelat beberapa tombak jauhnya Baik pedang beracun maupun rantai ulur berbisa yang digunakan untuk menyerang ikut mencelat pula jauh Waktu tubuh jatuh ke atas tanah, jiwanya sudah melayang betapa terkejutnya kawanan jago itu Untuk beberapa saat lamanya suasana jadi hening dan tak seorang pun berani buka suara Terlahan-lahan Hwasyo gemuk itu bangkit berdiri Katanya sambil tertawa Coba lihat bagaimana hasilnya Tidak jelek bukan, nenek busuk hehat Hebat Rupanya kau bangsat gundul ini memang masih punya ilmu simpanan sahut si nenek keriputan sambil tertawa lebar Setelah jago yang terakhir ikut tewas Kakek berjenggot panjang lantas berpaling ke arah An Lok Kong Cu dan ayahnya Lalu berkata, tentunya kalian tak dapat bicara apa-apa lagi bukan? Nah, mulai detik ini perkampungan In Bong San Cheng telah berada di bawah kekuatan heboh samsetan Lok Kong Cu berpaling sekejap ke arah ayahnya Kian kunci yang inti ong long, air muka mereka berdua pucat ia seperti mayat, tanpa mengucapkan sepatah kata mereka menunduk, jelas sekali luar biasa sedih mereka Mendadak si nenek keriput berteriak kepada para ksatria yang hadir Hayo, siapa lagi yang tidak puas? Silakan maju untuk menerima kematian pemuda berbaju putih itu lebih jumlah lagi Sambil menggoyangkan kipas peraknya ia herkata Toan Hong Kong Cu, Xiang Lin Kong Cu serta An Lok Kong Cu telah menggabungkan diri dengan kekuatan kami Di antara empat kelompok besar di daratan Tionggoan tinggal Leng Hong Kong Cu saja yang belum menyatukan sikapnya Hei, Leng Hong Kong Cu, bagaimana dengan keputusan kalian? Mau langsung menyerahkan perkampungan Pak Cu San Cheng kalian di bawah kekuatan kami Ataukah hendak mengutus dulu beberapa orang untuk mengantar nyawa Leng Hong Kong Cu yang berperasaan dingin melirik sekejap ke arah kawanan jagonya Rupanya ia minta pertimbangan jago-jagonya apakah di antara mereka ada yang berani menerima tantangan musuh Kawanan jago dari perkampungan Pak Cu San Cheng di hari biasa selalu garang dan tinggi hati Kini sama tunduk kepala rendah-rendah, tak seorang pun berani beradu pandang dengan Leng Hong Kong Cu Tampaknya mereka takut kalau dirinya akan terpilih untuk menandangi tantangan musuh Terdengar pemuda berbaju putih tadi mengejek Huh, Leng Hong Kong Cu yang bernama besar kiranya tak lebih hanya manusia keroco yang tak berani bertindak tegas Hayo, cepat jawab Mau menyerah kalah ataukah hendak melakukan perlawanan sejak kecil sampai dewasa Belum pernah Leng Hong Kong Cu menerima cemlohan orang lain di hadapan umum Ia tahu jagonya sama ciut nyalinya setelah menyaksikan kelihayan musuh Selain itu ia pun tahu kendatipun mereka maju, paling-aling juga hanya mengantar kematian belaka Walaupun demikian, sudah tentu dia tak mau menyerah dengan begitu saja sebelum melakukan perlawanan Sebab menyerah kalah adalah tindakan yang paling memalukan Sebab itulah ia menjadi serba susah, wajah berubah jadi merah padam Ia tak tahu apa yang harus dilakukan Mendadak sesosok bayangan berkelebar tiba dari luar gelanggang Setelah berputar satu lingkaran di udara, dengan enteng orang itu melayang turun Gesit dan cepat gerakan orang ini, indah pula gayanya Kiranya pentang ini adalah seorang latah berusia setengah bayar Keponakanku, baik-baikah selama berpisah tegur orang itu setibanya di tengah gelanggang Betapa girang Leng Hong Kong Cu setelah mengetahui bahwa orang ini tak lain adalah Tian Yaong Seng Tio Kiu Chiu cepat sahutnya, baik-baik kah paman Tio selama ini Tian Yaong Seng mengangguk, lalu ia berpaling ke arah pemuda berbaju putih itu dan berkata dengan angkuh Bila mana kalian berminat, aku orang Dek Tio ingin belajar kenal dengan jago kosen dari lautan Apakah kau mewakili perkampungan Pak Cusan Cheng? Kalau begitu, pilihlah dua orang lagi, agar kita dapat bertanding Sebanyak tiga partai aku orang setio hanya ingin nantang kalian dengan nama Tian Yaong Seng Aku tidak mewakili sesuatu aliran ataupun perguruan manapun bocah latah Lalu buat apa kami membinasakan kaselah si nenek keriput dari samping? Sekalipun menang juga tak ada gunanya, paling aling hanya membuang tenaga percuma Hahaha, nenek tua, apakah kau tahu sumpahku di masa lalu seru si manusia lalah dari ujung langit sambil tergelak? Sumpah atau tidak juga tidak ada gunanya, yang penting kau mewakili mereka atau tidak Sehingga bila kau mampus maka kami pun bisa mendapatkan hasil yang lumayan Sejak malang melintang di dunia persilatan, belum pernah Tian Yaong Seng berjumpa dengan manusia yang lebih latah daripadanya Ucapan si nenek membuatnya gusar, tapi ia lantas tertawa malah Sejak dulu aku orang setio telah bersumpah, barang siapa dapat menangkan aku, maka aku akan mengangkat orang itu sebagai guruku Sudah 30 tahun aku malang melintang di dunia persilatan, tapi belum pernah kutemui lawan tangguh yang mampu mengalahkan aku Maka jika satu di antara kalian berempah sanggup mengalahkan diriku, segera aku mengangkatnya sebagai guru Ini kan imbalan yang baik bagi kalian Hehehe, bocah latah, kau memang hebat si nenek keriputan tertawa seram Tapi sayang kau telah melupakan sesuatu, andai kata salah seorang di antara kami berhasil membinasakan dirimu Setiba di akhirat lalu kau akan mengangkat siapa menjadi gurumu Untuk beberapa saat lamanya Tian Yaong Seng berdiri tertegun Sungguh tak disangkanya dirinya yang terkenal latah selama puluhan tahun Akhirnya bertemu dengan seorang yang berpuluh kali lipat lebih latah daripadanya Sebelum jago latah ini sempat mengucapkan sesuatu, nenek keriput itu berkata pula Eehah, bocah latah, kau tak perlu termangu-mangu Ketab dobilah kami bertiga disebut hegua samset Sedangkan siaunya ini koma sambil berkata ia menuding si pemuka baju putih itu Semua orang sama heran, nenek itu berani memaki kepada siapapun Tapi sikapnya terhadap pemuda berbaju putih itu ternyata sangat menghormat Siaunya ini tak perlu dibicarakan dulu, biarlah bicara mengenai kami bertiga ini Barang siapa berani bertempur melawan kami, maka dia tak mungkin hidup lagi di dunia ini Bocah latah, sekarang tentunya kau mengerti bukan? Kalau kau berani menantang kami, maka jiwamu pasti melayang Lalu untuk apa mengangkat guru segala? Kau cuma omong kosong belaka betapa gusarnya Tianya Ongsen Demi mendengar perkataan itu, ia tak tahan lagi Sambil mementak telapak tangannya terus menghantam si nenek Rupanya nenek itu tak menyangka musuh akan menyerang secara tiba-tiba Serangan tersebut dilancarkan dengan cepat pula Untung pengalamannya cukup luas, mendadak tubuhnya berputar dan tahu-tahu dia sudah terlepas dari ancaman lawan Tianya Ongsen tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk berganti napas Sebelum musuh itu berdiri tegak dengan jurus Hengkang Toan Liu, menyodat sungai membendung air Serta Longki Liu sah, tanah terkikis oleh gulungan ombak Secara beruntun tiga serangan berantai dilontarkan Dalam keadaan tak siap, si nenek terdesak hingga rada kerepotan Ilmu pukulan Tui Hang Ki Hengci yang ciptaan Tianya Ongsen memang mengutamakan gerak cepat Apalagi ia dibikin marah akibat ejekan musuh Jurus serangan mematikan dilancarkan secara beruntun Dalam waktu singkat dia telah menyerang belasan kali Nenek itu terdesak hebat bukan saja ia tidak memperoleh kesempatan untuk melancarkan serangan balasan Bahkan secara beruntun terdesak mundur, bisa dibayangkan betapa gemas nenek itu Sepanjang pertarungan itu si kakek berjenggot panjang itu hanya membungkam saja Dengan sinar metel, tajam ia mengikuti gerak serangan manusia latah tersebut Mau tak mau ia kagum juga oleh kelihayan musuh pemuda berbaju putih Itu pun heran dan tercengang, kipas peraknya berulang kali diketukan pada telapak tangannya titik Hanya hosyo cebol itu yang tak acuh, sambil berkeplok tertawa ia berteriak Hei, nenek busuk, siapa suruh kau menghibul Sekarang kau baru tahu rasa kecundang di tangan orang lain, hahaha Sialan bang sat gundul, nyonya besar ketep terhebat Kau malahan nonton doang, maki nenek itu sambil berkelit menghindari pukulan musuh Tianya Ong Seng benci pada kelatahan nenek keriput itu Dia ingin menundukan nenek tersebut Maka setelah di atas angin, ia melancarkan lagi tiga kali serangan berantai dengan jurus Hoan Keng Tu Hei Menjungkir sungai membalikan samudera, Hutong Chu Hwee Menyeberangi air mendidih mengarungi lautan api Serta pau hai bonghong, hujan lebat angin puyuh Bayangan telapak tangan berlapis-lapis menyelimut di angkasa Nenek itu terkepung di tengah angin pukulan yang menderudreng Sekarang si kekek berjenggot baru terperanjat Sedangkan hosyo gemuk itu tak bisa tertawa lagi Wajahnya menampilkan rasa heran Nyata mereka tidak menduga di dalam dunia perselatan Tionggoan Masih terdapat jagoan yang berilmu tinggi Tapi kedua orang itu pun taat pada peraturan perselatan Sekalipun nenek itu keteter hebat mereka tidak terjun membantu Sebenarnya ilmu silat nenek keriput itu sangat lihai Dia terdesak oleh karena dia terlampau pandang enteng musuhnya sehingga kena bidah hului Sedang lawan justru Tianya Ong Seng yang lihai dan berpengalaman Seperti halnya mencatur Kalau sudah kalah satu langkah Dengan sendirinya langkah selanjutnya jadi terpengaruh Beberapa kali nenek itu berusaha merebut kembali posisinya yang terdesak Namun setiap kali usahanya itu menemui kegagalan Akhirnya dia sendiri semakin terdesak Dalam keadaan demikian Tiba-tiba si pemuda berbaju putih ketuk-ketuk kipas peraknya pada telapak tangannya dengan berirama Kemudian ia bersenandung nyaring Bukit menjulang samudera membentang jalan terasa buntu demi mendengar syair tersebut Mendadak si nenek berpekek nyaring Suaranya keras melengking menembus sawan Di tengah pekek nyaring itulah si nenek memutar badannya secepat gasingan Ia berputar terus menembus bayangan telapak tangan Tianya Ong Seng dan mengapung ke udara Bayangan putih kehuang itu melambung empat tombak tingginya di tengah udara si nenek kembali berpekek nyaring Di tengah lengkingan yang memekak pelinga itu mendadak si nenek menukik ke bawah Dengan dasyat kedua telapak tangannya membelah batok kepala lawan Tianya Ong Seng, sesuai julukannya, dia adalah seorang yang latah Meski tahu betapa dasyatnya pukulan si nenek Nanun ia tidak berusaha menghindar Dengan jurus Tian Ong Seng, Raja Langit menyanggah pagoda Dia sambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belang benturan keras menggelegar, bumi seakan-akan berguncang Begitu dasyatnya gulungan angin puyuh yang timbul oleh benturan tersebut Bukan saja debu pasir beterbangan Malahan ranting dan daun pepohonan yang berada belasan kaki di sekitar gelanggang Ikut berguguran oleh embusan angin keras Akibatnya banyak jago silat yang tak sanggup mempertahankan diri Banyak di antara mereka terdorong mundur dengan terperanjat Meski Tian Ya Ong Seng seorang yang cerdik Cuma sayang tenaga dalamnya masih kalah satu tingkat dibandingkan si nenek Apalagi si nenek menghantam dari atas Tentu saja posisinya lebih menguntungkan Akibatnya setelah terjadi bentrokan kekerasan itu Tian Ya Ong Seng tergetar mundur 5-6 tombak jauhnya dengan sempoyongan Air mukanya kontan jadi pucat seperti mayat Hampir saja roboh Nenek itu melayang turun ke atas tanah Dengan wajah gusar ia menghampir lawan pelahan-lahan telapak tangannya diangkat Jari telunjuknya ditegangkan Tampaknya tidak akan mengerahkan ilmu jari sohunci yang lihai Sejak tadi Tian Pek mengikuti jalannya pertempuran Kini ia merasakan Tian Ya Ong Seng sedang terancam bahaya Cepat ia melompat masuk ke dalam gelanggang sambil membentak Tahan nenek rambut putih itu melengat Tapi setelah mengetahui pendatang ini cuma seorang pemuda Ia tertawa Eh, bocah cilik serunya, apakah kau pun bosan hidup? Berani kau merintangi kehendak nenek-nenek sudah tua Kenapa masih berwatak berangasan begini? Kau sudah menangkan pertarungan Orang bilang siapa menang dia jagoan Kalau nenek sudah menangkan tak perlu membunuh orang bocah berusuk Apakah kau tahu peraturan HGWA samsat bentak si nenek? Cai Ha tidak tahu, jawab Tian Pek Waktu itu tenaga jari yang dikerahkan si nenek belum buyar Hawa sakti masih menyelimuti seluruh badannya Rambutnya yang beruban serta bajunya yang longgar bergoyang seperti terambus angin Malahan jari tangannya yang terjulur itu membengkak besar Dengan tertawa seram ia berkata kepada Tian Pek Kalau belum tahu peraturan kami Biarlah ku beritahukan padamu Selamanya HGWA samsat tak pernah memberi kesempatan hidup Kepada orang yang berani berkelahi dengan kami Nah, tahu tidak? Sekarang, cepatlah enyah dari sini Tian Pek, juga pemuda yang tinggi hati dan berwatak keras Mendingan kalau nenek itu berbicara dengan ramah dan halus Justeru sikapnya yang sebentar tertawa Sebentar marah ini telah mengobarkan api amarah Tian Pek, segera ia balas membentak Aku tak peduli siapa kau dan peraturan HGWA samsat segala Pokoknya kalian tak boleh melanggar peraturan persilatan Aku takkan mengizinkan kau membunuh orang yang sudah terluka Jadi kau hendak turut campur urusanku ejeksi nenek sambil tertawa seram Bagus Kalau begitu kehendakmu Pasti akan ku penuhi keinginanmu untuk mampus Tiba-tiba ia tinggalkan Tian Ya Ong Seng Serangan jari tangannya yang telah disiapkan langsung dilontarkan ke dada Tian Pek Anak muda itu bukan orang bodoh Tentu saja ia pun tahu sampai dimanakah kelihayan ilmu jari si nenek Apalagi sewaktu nenek itu menghampirinya dengan wajah seram Desiran angin tajam dingin telah memancar lebih dulu dari ujung jari musuh dan membuat pemuda itu tak berani bertindak gegabah Serentak ilmu pukulan Lui Ing Huk Chiang yang baru dipelajarinya disiapkan menghadapi segala kemungkinan Dalam pada itu Tian Ya Ong Seng yang terluka parah sudah agak mendingan keadaannya setelah mengatur pernapasan Betapa malu dan menyesalnya ketika mengetahui bahwa Seng penolong yang menyelamatkan jiwanya tak lain adalah Tian Pek Yang pernah dikalahkannya dahulu Ia tahu Tian Pek pasti juga bukan tandingan si nenek Segera ia berseru, Tian Xiao Hiap, cepat mundur Biar aku orang si Tio yang menghadapi dia Ia memburu maju dengan sisa tenaga murni yang dimilikinya Suatu pukulan maut segera dilontarkan Nenek itu tertawa seram Ujung jarinya yang tertuju ke dada Tian Pek Tahu-tahu ditarik kembali Kemudian berputar setengah lingkaran hingga angin tajam itu berbalik mengarah pinggang Tian Ya Ong Seng Melihat si nenek malahan mengalihkan ancamannya kepada Tian Ya Ong Seng Cepat Tian Pek membentak Pukulan sakti Lui Ing Huk Chiang serentak dilontarkan Lui Ing Huk Chiang adalah ilmu dari benua barat Meskipun tiada menimbulkan deru angin sewaktu dilepaskan Namun memiliki daya tekanan yang mahadasyat Ibaratnya gulungan ombak samudera Waktu itu Sohun Cici nenek lagi ditujukan Tian Ya Ong Seng Dia tak pandang sebelah netle terhadap musuh yang sudah terluka ini Nenek itu terkejut ketika desirangin pukulan yang dilontarkan Tian Pek Menyambar tiba Ia merasa daya tekanan yang terpancar dari serangan itu aneh sekali Kendati begitu Ia masih tidak menggubrisnya Ia tidak percaya pemuda ingusan memiliki ilmu silat yang luar biasa Sebab itulah Sohun Cici masih terus menutup ketubuh Tian Ya Ong Seng Hei, nenek tua Awas tiba-tiba si Hwasyo setengah bayar memperingatkan Pukulan yang digunakan pemuda itu adalah Lui Ing Hwasyo yang yang mahasakti Kejut si nenek setelah mendengar peringatan tersebut Serem tak ilmu jari Sohun Cici ditarik kembali dengan berputar setengah lingkaran dengan jurus serangan Heng Sao Ngogak Menyepurata lima bukit di akurung Tian Ya Ong Seng serta Tian Pek di bawah angin jari saktinya Belang Beluk dua suara keras terdengar Sambil menjerit kesakitan Tian Ya Ong Seng mencelat ke belakang dan roboh telentang Sebaliknya si nenek mendengus tertahan karena tubuhnya tergetar oleh pukulan sakti Lui Ing Hwasyo yang Tian Pek Dengan sempoyongan nenek itu terdorong mundur lima enam langkah Tian Pek sendiri pun merasakan sakit luar biasa pada telapak tangannya rasanya seperti ditusuk jarum Ia tergeliat, sekuatnya ia bertahan Hanya sekejap telapak tangannya sudah lengkap, diam-diam ia terkesiap Ni hai benar Sohun Cici ini hai bocah, kau murid siapa tanda tanya Hwasyo gemuk setengah bayak itu melompat maju dan menegur Belum gempat Tian Pek menjawab, si nenek sudah merawung gusar dan menubruk ke arahnya dengan kalap getaran mundur yang diterimanya barusan dianggapnya sebagai suatu penghinaan Tian Pek tak berani gegabah, dia angkat telapak tangannya, tapi tahu-tahu telapak tangannya sukar digerakan dan tak bertenaga Selaka, kelunya dalam hati Untunglah pada saat yang gawat itu terdengar dua orang mementak nyaring, lalu muncul dua bayangan tubuh yang kecil ramping menerjang ke dalam gelanggang Serentetan cahaya tajam berwarna hijau serta desirangin pukulan serentak menerjang si nenek Memang lihai nenek rambut putih itu, walaupun mendadak datangnya ancaman maut itu, ternyata dengan enteng dan cekatan ia mampu menghindari serangan pedang dan pukulan tersebut Dengan berjumpalitan di udara ia berputar satu lingkaran, lalu melayang turun di kejauhan sana Ketika ia berpaling ternyata penyerang itu adalah seorang gadis cantik jelita serta seorang manusia aneh bermuka hijau berambut merah Memang betul gadis cantik serta manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu tak lain adalah Tian Wan Ji serta Liu Cui Cui Demi menyelamatkan jiwa Tian Pek, mereka telah turun tangan bersama Sementara itu nenek berambut putih itu menjadi murka setelah gagal melukai Tian Pek, apalagi setelah dia sendiri yang terdesak mundur malah Sambil meraung untuk kesetian kalinya dia menerjang musuh dengan kalap Hangkoh, hati-hati dengan makhluk muka hijau berambut merah itu tiba-tiba si pemuda baju putih memperingatkan Tangkap dia dalam keadaan hidup, yang lain bantai saja sampai habis titik Walaupun sedang gusar, si nenek tetap patuh pada perintah pemuda baju putih itu Di tengah udara tutukan maut menuju Wan Ji Sementara tutukan yang menuju pada Liu Cui Cui berubah menjadi cengkeraman Dengan mementang kelima jarinya dia mencakar si nona Wan Ji mengegos ke samping, dengan dua jari saktinya ia balas menutup hiat sepenting Simhai hiat serta kihai hiat si nenek dengan Sohun Chi yang sama Hampir bersamaan waktunya Liu Cui Cui menabas tangan kanan si nenek dengan jurus ya Gwe Teng Hoi Rembulan condong memancarkan sinar, cahaya pedang hijau segera menyelimuti angkasa Kaget juga nenek berambut putih itu Ia tak menyangka ilmu iari dan ilmu pedang Wan Ji dan Cui Cui sedemikian hebatnya Terutama ilmu jari Wan Ji ternyata mirip sekali dengan Sohun Chi andalannya sendiri Serentak dan melejit ke udara dan melayang turun di kejauhan sana Hei, anak perempuan, dari siapa kau belajar ilmu jari ini hardiknya lantang Nenek busuk, itu bukan urusanmu Tak usah banyak bacot sahut Wan Ji kasar Ingat saja baik-baik, bila kau berani melukai seujung rambut tengkoh Tian Maka akan ku cabut ngawamu Hehehe, bagus, bagus sekali perkataanmu Si nenek tertawa seram Selama ini aku tercatat sebagai manusia yang tak pakai aturan Tak nyana hari ini aku bertemu dengan budak ingusan yang lebih tak kenal aturan Nona cilik, coba jawablah pertanyaanku ini, siapa pemuda itu? Apa hubunganmu dengan dia? Dan kenapa kau menguatirkan keselamatan jiwanya? Titik sebeium Wan Ji menjawab Li Ucui Cui telah membentak gusar, pedang hijau terus menusuk ulu hati nenek itu Rupanya ia sakit hati karena melihat telapak tangan Tian Pek membengkak dan mukanya pucat Ia jadi marah dan segera menyerang Tajam dan kencang deru angin pedang itu, cahaya hijau menyebar di udara, menyelimuti sekeliling tubuh lawan Memang lihai sekali ilmu pedang Li Ucui Cui, malahan boleh dibilang audah mencapai puncak kehebatannya, sungguh serangan yang mengejutkan Dengan terperanjat cepat nenek itu berkelit, tapi sayang kurang cepat, berat ujung bajunya tertabas pedang hingga robek Tampaknya Wan Ji juga sudah melihat keadaan Tian Pek yang terluka, sebelum nenek itu sempat berdiri tegak, dengan marah dan menyerang lagi, dua selentikan maut dilepaskan Dalam pada itu Li Ucui Cui juga menyerang pula, dengan jurus Hanseng pengguat, bintang kecil mengejar lembulan Pedang hijau diputar sedemikian rupa hingga menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata Ia terus cecar si nenek setelah dikerubut dua musuh tangguh, si nenek baru sadar akan kehebatan lawannya, kepengahannya lenyap Sebagai gantinya rasa kaget dan panik menghiasi wajahnya yang penuh keriput, dia tak menyangka di kolong langit ini masih ada manusia berilmu pedang selihai ini Apalagi tutukan Sohun Chi Tian Wan Ji tak boleh dipandang enteng, dalam waktu singkat dia terdesak terus-menerus Berada dalam keadaan seperti ini, dia tak berani menangkis dengan kekerasan Apa yang bisa dilakukan tidak lebih hanya berkelit dan menghindar melulu, jerit kaget, sorak puji dan helaan napas kagum menggema di sekeliling gelanggang Meskipun para penonton terdiri dari kawanan jago silat terkemuka, sebagian besar sudah sering menjelajahi utara maupun selatan Belum pernah mereka menyaksikan permainan ilmu pedang sedasyat itu lebih-lebih si pemuda baju putih itu Ia pun kejut dan gelisah, lama-lama ia tak tahan lagi, serunya dengan lantang Kenapa kalian cuma berdiri saja? Tidak maju sekarang mau menunggu sampai kapan lagi si kakek berjenggot panjang Seram si Hwasyo gemuk tersentak bangun dari lamunannya, serentak mereka terjun ke gelenggang pertarungan Yang satu langsung membendung serangan Liu Cui-Cui sedih yang lain menghadang tutukan maut Tian Wan Ji Memang lihai ilmu pukulan si kakek berjenggot panjang, bukan saja gaya serangannya aneh Tenaga pukulannya juga mengerikan, ketika kedua telapak tangannya mulai menyerang Debu pasir ikut berterbangan, banyak ranting pohon tumbang terkena pukulan deru keras dan dentuman nyaring menciptakan irama maut yang mengerikan Liu Cui-Cui bukan lawan empuk, ilmu pedang saktinya terhitung jenis ilmu pedang tingkat tinggi Ditambah pula bucing pek, kiam adalah pedang pusaka yang tiada taranya ketika diputar kencang Terciptalah selapis cahaya hijau tebal menyilaukan mata Pedang itu berkelebat kian kemari mengancam tempat berbahaya di tubuh musuh Kawanan jago yang menonton di pinggir sama terpesona pertarungan antara kakek berjenggot melawan manusia aneh Bermuka hijau dan berambut merah alias Liu Cui-Cui ini sungguh luar biasa Pemuda baju putih itu pun berdiri tertegun kipas peraknya di cengkera merat-erat, jelas terlihat betapa gelisahnya Dalam pada itu, si Hwasyo gendut yang bernama Hudeng Hoatsu juga terlibat dalam pertarungan seru melawan Wanji Ilmu pukulan si Hwasyo gemuk sangat hebat Angin pukulannya menderu-deru, Wanji yang kecil dan ramping boleh dibilang terkurung di tengah angin pukulannya Untung ilmu meringankan tubuh, lenggong Hoan Ing yang dikuasai Wanji sudah mencapai kesempurnaan Ditambah pula selama seratus hari ia digembleng oleh singkau, monyet sakti, tiat leng, semua ini membuat gufunya mendapat kemajuan yang amat pesat Kendatipun ia terkurung oleh pukulan musuh yang gencar Hal ini tidak mengurangi kecepatan serta kelincahan gerak tubuhnya Dia melejit, melambung, melompat dan melayang di antara deru angin pukulan yang kencang Bukan saja indah menawan gaya tubuhnya, malahan kadangkala sempat pula melepaskan Sohunci untuk mengancam hiatu kematian di tubuh musuh Menghadapi keadaan seperti ini, mau tak mau Hwasyo gemuk terpaksa pasang matanya awas-awas Setiap saat dia harus bertelit dan menghindar dengan gerakan cepat Dengan begitu maka sementara ini pertarungan berlangsung dalam keadaan seimbang Dengan diambil alihnya kedua lawan tangguh, si nenek berambut putih mendapat kesempatan lagi untuk menghadapi Tian Pek Terpaksa anak muda itu melakukan perlawanan yang gigih kendatipun tangannya yang terluka sakitnya tidak kepalang Ilmu silat Tian Pek saat ini sudah terhitung tangguh Sayang dia bertindak kurang hati-hati sehingga dalam pertarungan pertama tadi tangannya lantas terluka Karena tangannya terluka secara otomatis permainan Louis Inghut Chiang yang lihai itu pun mengalami kemunduran Ia tak bisa melancarkan lagi serangan dengan sepenuh tenaga Selain itu, pakaiannya yang dibuat dari robekan selimut sangat mengganggu kegesitan tubuhnya Tidaklah heran di bawah serangan gencar si nenek Ia terdesak hebat hingga kebuakan setengah mati Begitulah, pertarungan berlangsung dengan serunya membuat perhatian semua orang berpusat ke gelanggang Semuanya tercengang dan bergebar Kalau permainan pedang manusia aneh bermuka hijau alias liucui-cui sangat lihai dan tiada taranya Hingga semua orang merasa heran, hal ini memang dapat dimengerti Akan tetapi tanpa adayah pemuda yang dikenal oleh banyak orang Anak muda itu belum lama terjun ke dunia persilatan Namun setiap kali muncul ilmu silatnya selalu mengalami kemajuan pesat Kepandainya kian lama kian bertambah hebat Inilah yang mencengangkan orang Hampir saja mereka tak percaya dengan kenyataan tersebut Jika para jago tangguh dari empat keluarga besar juga dikalahkan si nenek rambut putih dengan care yang mengenaskan Malahan Tianya Ongseng yang dianggap jago paling tangguh pun terluka parah Tapi Tianpek yang masih muda dan cetek pengalaman dengan suatu pukulan malah berhasil memaksa mundur nenek rambut putih itu Bahkan sekarang masih sanggup bertarung puluhan gemrak Siapa yang tak heran dengan kenyataan ini? Banyak pula yang kenal siapa Wanji Setelah menyaksikan si Nona sanggup bertarung seimbang dengan Hut Eng Ho Atsu Semua orang jadi tercengang dan kaget pula Di antaranya Leng Hang Kong Chu dan anak buahnya jelas paling bingung dan tidak habis mengerti Mereka tahu ilmu silat Wanji didapatkan atas ajaran ayahnya sendiri Yakni Ti Seng Jiubu Yung Ham Sekalipun sudah tergolong lumayan Tapi kalau ingin menandingi Hut Eng Ho Atsu yang telah berhasil merobohkan belasan jago dari keempat keluarga besar Hampir boleh dibilang tak mungkin terjadi Akan tetapi faktanya memang demikian Bukan saja dia sanggup menandingi Hut Eng Ho Atsu yang disedani itu Malahan dia sanggup melawannya dengan sama kuat Siapa yang tak heran menyaksikan peristiwa ini? Di antaranya Leng Hang Kong Chu yang paliat tidak mengerti pikirnya hanya berapa bulan tidak bertemu Tampaknya Kung Fu Moai Moai, adik perempuan, sudah memperoleh kemajuan yang pesat Entah dari mana ia mempelajari Kung Fu Selihai ini sementara ia masih melamun Keadaan di tengah kalangan telah mengalami perubahan besar Di antaranya posisi Tian Peh, paling terdersak, di bawah serangan gencar si nenek Jiwanya benar-benar sudah terancam bahaya Ketika melancarkan serangan jurus Hang Cheng Lui Beng Angin berambus guntur menggelagar Oleh karena lambungnya mesti dikembangkan Kemudian baru mendorong telapak tangannya ke depan Kendatipun hasil serangan yang hebat itu dapat memaksasi nenek menyurut mundur tiga langkah ke belakang Namun karena kejadian itu pula tali pengikat bajunya yang tak keruan itu jadi putus Otomatis kain penutup badam pun melorot ke bawah Dalam ketegangan mendadak terjadi pertunjukan bugil Karuan para penonton sama tertawa terbahak-bahak suasana jadi gaduh Tian Peh sendiri jadi kelabakan Dengan menjah merah jengah ia berusaha meraih kainnya yang merosot itu sambil menahan serangan musuh Tapi nenek itu malahan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik Ia melontarkan serangan sambil tertawa mengejek Hei, bocah cilik, tak ku sangkakah semiskin ini sehingga beli baju pun tak mampu Huuh, awak sendiri ker, kenapa suka mencampuri urusan orang lain Lihatlah nenekmu akan mampuskan kau es Wes beruntun ia menyerang tiga kali Berat tenaga serangan nenek itu, Tian Peh ingin menghindar ke samping Apa mau dibilang kakinya kurang leluasa bergerak lantaran terganggu oleh tali baju yang melorot itu Dalam keadaan seperti ini terpaksa dia harus menyambut datangnya ancaiman itu dengan keras lawan keras Belum, belum, belum beruntun tei jadi tiga kali benturan keras Tian Peh merasa isi perutnya terguntang, darah dalam longga dadanya bergolak Pandangannya jadi gelap dan hampir saja ia tak tahan Setelah tipa kali serampan, nenek itu kembali latah Ia tertawa terkekeh-kekeh, tangan terangkat Segera ia menghantam lagi batok kepala Tian Peh Waktu itu Tian Peh sudah dalam keadaan payah Ia merasa daya tekan telapak tangan nenek itu bagaikan gunung menindih kepalanya Buru-buru ia angkat kaki hendak menghindar apa lacur Dia lupa kainnya yang merosot ke bawah masih melilit kedua kakinya Baru saja dia bergeser, tubuhnya langsung sempoyongan dan nyaris jatuh terpelungku Melihat ada peluang baik, nenek itu memburu maju terus menghantam pula Tian Peh sudah mati langkah, terpaksa dia angkat telapak tangannya untuk menangkis dengan keras lawan keras Belang daya pukulan yang dilontarkan si nenek sekali ini jauh lebih dasyat Tian Peh seketika itu merasakan dadanya seperti digodam oleh martil sebesar ribuan kati napasnya Ia jadi sesat, metel berkunang-kunang, tanpa ampun namun tah darah dan terjungkal Dalam keadaan sadar tak sadar ia sempat mendengar gelak tertawa si nenek yang serak itu Menyusul angin pukulan yang lebih berat untuk ketiga kalinya menerjang dadanya Tian Peh Mengeluh, habislah riwayatku, tak sangka aku Tian Peh harus mampus di sini Pada detik terakhir itulah sekonyong-konyong cahaya pedang berwarna hijau menyilaukan Berkelebat menyusul lantas terdengar bentakan nyaring dan tibanya gulungan angin tajam menyambar nenek itu Apalah yang terjadi tak sempat oe ketaui Tian Peh Ia telah jatuh pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Entah sudah berapa lama, akhirnya Tian Peh sadar kembali lamat-lamat Ia tak tahu dirinya masih hidup ataukah sudah kembali ke alembaka Suara pertama yang sempat terdengar olehnya adalah tetesan air yang menciptakan serentetan irama merdu Air itu menetes tiada hentinya, tilingting Tang titik taang merdu kedengarannya, nikmat dirasakannya, seolah-olah perpaduan aneka ragam alat musik yang memainkan nyanyian surga. Yang lebih aneh lagi, ternyata di antara dentingan irama itu lamat-lamat terdengar pula suara nyanyian yang amat merdu, nyanyian itu lembut dan enak didengar, membuat siapapun yang mendengar seakan-akan terbuai ke alam impian indah. Tian Pek tidak tahu dirinya berada dalam mimpi ataukah memang kenyataan? Ia berusaha mengetahui di manakah sekarang dia berada? Ia coba ingat kembali segala apa yang pernah dialaminya tapi bagaimanapun juga siatak berhasil mengingat berada di manakah ia saat ini akhirnya ia membuka matanya pemandangan pertama yang dilihatnya adalah langit nandiru. Ia berpaling ke kiri, di sana sebuah bukit karang yang tinggi batu karang yang berbentuk aneh berserakan di suna siayu, rumput dan aneka warna bunga tumbuh di sekitarnya seolah-olah menciptakan suatu pemandangan yang indah, tempat berteduh yang harmonis. Tinggi sekali tebing karang itu, air terjun kecil berada di sampingnya memuntahkan butiran air yang deras, berliuk-liuk di antara celah-celah karang yang tak rata dan berubah menjadi beberapa pancuran air, suatu pemandangan alam yang indah mempesona. Aneh, siapakah yang membawaku kurs ini? Siapa yang membaringkan aku di tempat seindah ini? Tempat apakah ini? Siapakah yang menaruh bunga indah ini di sekeliling tubuhku? Ia berpaling ke sebelah kanan, di situ terbentang sebuah telaga yang jernih, mendadak ia melenggong. Kiranya ia melihat seorang nona jelita berambut panjang, dengan tubuh yang putih berada dalam keadaan telanjang bulat sedang bermain air di telaga sana sambil bernyanyi mula-mula gadis itu berendam di air, Tapi sekarang ia telah berenang ke tepian kemudian perlahan-lahan bangkit dari dalam air yang cetek. Tian Pek jadi melongot, biarpun ia seorang pemuda yang alim, diberi tontonan gratis yang memerangsang ini, mau tak mau jantungnya berdebar-debar juga. Gadis telanjang itu tidak merasa bahwa ada sepasang metu sedang menikmati keindahan tubuhnya yang bugil dan merangsang itu, Dia masih bernyanyi kecil sambil memetik setangkai bunga teratai putih dan diselipkan pada sanggulnya. Waktu itulah, tampaknya anak darah itu baru merasakan adanya sepasang metu yang sedang mengawasinya, Ia berpaling dan menemukan Tian Pek sedang memandangnya dengan metu, terbelalak tiba-tiba anak darah itu berseru kegirangan, Oh, engkau Pek, akhirnya kau sadar kembali, dengan kegirangan anak darah itu berlarian mendekati Tian Pek. Metu, Tian Pek, terbelayak lebar, betapa tidak ia saksikan gadis yang telanjang bulat itu Tian mendekat dan semua bagian tubuhnya terpampang jelas, Terutama payudaranya yang berguncang keras di kala anak darah itu sedang berlari, Serta pahanya yang putih mulus, perut njah yang kecil dan titik tiada perasaan jengah atau kikuk di wajah gadis itu, Malahan dengan tertawari yang ia lari menghampiri Tian Pek. Sekarang anak muda itu dapat melihat jelas raut wajah gadis itu, siapa lagi di akalau bukan Liu Cui-Cui. Sedari kecil Liu Cui-Cui hidup di suatu pulau terpencil dan jauh di tengah samudera, Ia tak mengenal adat istiadat daratan Tionggoan yang serba kolotia pun tak mengerti apa artinya malu, Apa artinya kikuk, hatinya sepolos tubuhnya, suci murni tiada setitik kotoran dan tiada sedikitpun dosa orang hidup ini. Apa yang dilakukan anak darah itu hanyalah sewajarnya menurut apa yang dia inginkan dan apa yang dia senangi. Setiba di depan Tian Pek yang masih melongot, ia rentangkan tangannya lebar-lebar terus jatuhkan diri ke dalam pelukan anak muda itu dengan penuh kemanjaan, Oh, engkoh-engkoh Pek, sayang, akhirnya kau sadar kembali teriaknya penuh kegirangan. Mulai sekarang, kau harus menemani aku bermain menemani aku berenang. Oh, tahukah kau sudah dua bulan aku menjaga di sisimu. Bayangkan, betapa kesalnya ku hidup sendirian di pulau karang yang terpencil dan sepi ini. Tian Pek tidak berkutik, rangkulan dan pelukan mesra gadis telanjang ini mengobarkan napsu berahinya. Bagaimanapun Tian Pek bukan pemuda bangor, rangsangan birahi itu dapat dikendalikannya. Ia pun memohon, cui-cui, cepatlah berpakaian aduh, kenapa aku berbaring di sini titik tempat apakah ini meski sedapatnya Tian Pek mengendalikan perasaannya yang bergolak, tapi digeluti dalam keadaan polos, betapapun kera bicaranya menjadi gelagapan. Cui-cui mencibir dan berbangkit, ia membusungkan dadanya yang montok dan mengomel, Huh, berpakaian apa segala? Sejak kecil aku dibesarkan di pantai, tiduran di semak kerumput, selalu juga begini, tidak pernah memakai baju, itu kan waktu masih kecil, kata Tian Pek sambil tertawa, di masa kanak-kanak tentu saja kau boleh telanjang sambil berlarian, tapi sekarang kau sudah dewasa apa tidak malu kalau telanjang bulat di depan orang? Huh, apa cuma kanak-kanak yang boleh telanjang? Beberapa bulan yang lalu aku pun bermain di pantai dalam keadaan telanjang begini, itu pulau kosong tanpa penghuni, biar telanjang juga tak ada yang lihat, berbeda dengan daratan Tionggoan, di mana-mana penuh manusia, betapapun kau harus berpakaian, Huh, omong kosong, tukas cui-cui dengan wajah cemberut. Siapa bilang pulau itu kosong? Di sana juga ada nelayan, justru di tempat inilah malah sepi tanpa seorangpun yang ada di sini. Tian Pek melongo dan tak mampu menjawab lagi, ia hanya bisa memandangi anak darah itu dengan terbelalak. Ketika gadis itu berdiri, payudaranya persis berada di depan matel, Tian Pek, tubuh yang halus merangsang segera membangkitkan semacam perasaan aneh dalam hati anak muda itu, ia merasa peredaran darah una bergerak terlebih cepat, napas terengah-engah, wajahnya merah panas, matanya melotot semakin bulat. Melihat keadaan anak muda itu cui-cui tertawa cekikikan, Eehah, engkau Pek. Kenapa kau pandang aku dengan sorot metu seperti itu? Oh kau-kau cantik sekali, sahutian Pek seperti orang mengigau, berbungalah hati cui-cui mendengar pujian itu, perempuan mana yang tak senang dipuji cantik oleh lelaki. Benarkah aku cantik? Kalau memang begitu, janganlah memaksa aku untuk berpakaian, biarkan aku berada dalam keadaan polos begini pintanya. Ucapan ini mengingatkan Tian Pek pada kejadian yang dialaminya di Pak Susan Cheng dahulu ketika ia merobek pakaian sendiri karena terpengaruh irama serulinggin siow toh bunci yang supeng. Waktu itu ia pun merasa manusia adalah makhluk di alam bebas, bertelanjang bulat adalah pembawaan yang asli, pakaian hanya hiasan buatan manusia, tanpa busana malah terasa lebih bebas, lebih murni, lebih alamiah, akhirnya pemuda itu mengangguk, sahutnya dengan lirih, benar, kau lebih cantik telanjang bulat daripada berpakaian, aku, aku titik cui-cui tertawa cekikikan, tiba-tiba ia melompat ke sana dan menyembunyikan diri di belakang batu padas, serunya, baiklah asalkah sudah tahu, aku tak mau badanku kau lihat terus, aku ngeri melihat matamu itu, diiringi suara cekikikan tahu-tahu gadis itu muncul kembali, hanya sekarang dia telah mengenakan sebuah jubah panjang yang tipis mening dan memancarkan sinar mengkilap, cui-cui keluar dari balik batu dengan kepala tertunduk, sekuntum bunga putih menghias rambutnya, membuat anak darah itu ibarat bidadari dari kahyangan, ai, cantik benar dia, pikir Tian Pek dengan perasaan kagum, bila ku punya teman hidup secantik dia, menetap di suatu tempat yang terpencil dan jauh dan keramaian, alangkah bahagianya, sementara itu cui-cui telah mendekati Tian Pek sambil membetulkan rambut yang kusut terambus angin, ia berkata, engkau Pek, hayo duduklah dan cobalah mengatur pernafasan, coba apakah luka dalammu telah sembuh, kalau sudah sehat kembali, aku ada sebuah benda bagus akan ku perlihatkan kepadamu barang bagus apa, sekarang saja perlihatkan padaku, kan sama saja pintar Tian Pek, tidak, kau mesti atur pernafasan dulu seru cui-cui dengan manja, bila terbukti kamu telah sembuh baru barang itu akan ku perlihatkan padamu terpaksa Tian Pek mengalah, ia berduduk baru sekarang ia tahu dirinya menggunakan pakaian terbuat dari bahan yang sama seperti apa yang dikenakan cui-cui, bahan pakaian itu sangat halus, lagi pula memancarkan sinar mengkilap, entah terbuat dari bahan apa, cui-cui, dari mana kau dapatkan baju ini, bagus amat warna dan bahannya ia berseru, waktu kau sakit, aku mengumpulkan sutera ulat di bukit ini dan menenuhnya, karena tiada jarum dan benang, maka ku jahit dengan tali sutera yang kasar, coba, tidak jelekkan baju ini Tian Pek tersenyum dan mengangguk, dalam hati ia memuji anak darah itu, bukan saja wajahnya cantik ilmu silatnya tinggi, ternyata akalnya juga banyak dan pandai membuat kerajinan tangan, cui-cui, kau memang pintar, pujinya kemudian, ku tahu tidak gampang membuat pakaian semacam ini, mungkin tidak sedikit waktu yang kau gunakan membuat pakaian ini, tidak lama, cuma 60 hari apa? 60 hari seru Tian Pek, terperanjat, jadi sudah 2 bulan aku tak sadarkan diri, 2 bulan lebih cui-cui menegaskan dengan tertawa, masa kau lupa ketika kau jatuh pingsan, waktu itu masih musim dingin, sekarang kan sudah musim semi ia mendengus, dengan agak murung bercampur kesal tambahnya, masih kurang lama pingsanmu itu, tahukah kau, betapa kesetiannya aku selama 2 bulan ini? seorang diri aku menemani kau yang tak sadar, merawat dirimu, Ongkoh Pek, dapatkah kau merasakan betapa sedihnya aku selama ini? Tian Pek tidak memperhatikan kemurungan cui-cui, ia hanya teringat pada sakit hati ayahnya belum terbalas, serunya mendadak dengan gelisah, wah, kita tidak bisa nongkrong terus di sini, hayo kita lekas berangkat, sambil berseru dia lantai berbangkit, Engkoh Pek, mau kemanakah seru cui-cui sambil menarik tangannya? Mencari keempat keluarga besar dan membalas sakit hati ayahku Engkoh Pek, kau tak perlu balas dendam lagi, empat keluarga besar telah bubar, Ching Housin Kim Kiu, Tian Kun Chi Yang In Tiong Leong, Kun Go An Chi Su Gong Ching, Ti Seng Jiub Bu Yung Haim serta Pak Ong Tian Ho An Hui, semuanya sudah mati dibunuh orang, cui-cui, jangan bicara tak keruan selatian Pek, tidak percaya. Empat keluarga besar bukan orang sembarangan, mereka adalah tokoh dunia perselatan yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi, kawanan jago lihai yang mereka pelihara tak terhingga jumlahnya, mana mungkin tokoh-tokoh seliai itu mampu semua dibunuh orang, titik cui-cui tak senang karena Tian Pek, tidak percaya pada keterangannya. Engkoh Pek, jadi kau anggap ku bohongi kau serunya dengan menengkol. Tahukah kau, selama dua bulan terakhir ini telah terjadi perubahan yang amat besar di dunia perselatan. Bukan saja majikan keempat keluarga besar telah tewas dibunuh orang, malahan ketua dari sembilan aliran besar, para pemimpin golongan putih maupun hitam serta para pentolan lokling, baik dari kalang daratan maupun lautan banyak yang tewas dan menyerah, dunia perselatan pada saat ini telah terjatuh ke dalam cengkeraman seorang gembong iblis bagaimana dengan bulim su kong cu tanya Tian Pek. Bulim su kong cu tak lebih hanya kawanan keroco yang tak berarti lagi, lalu siapakah gembong iblis itu Tian Pek makin terkejut. Masa ilmu silatnya begitu hebat, sehingga dalam dua bulan ia berhasil menaklukan seluruh jago dunia perselatan, Ai, sekalipun ku ceritakan juga kau tidak tahu dia sudah lama berdiam di muku itu, pulau setan, di laut selatan, orang menyebutnya sebagai He Leong Sin, Dewa Raga Laut, disebut pula sebagai Leng Hei Kun, datuk sakti dari laut selatan, sedangkan namanya yang asli adalah Leong Siao Tiam Tian Pek, termenung dan mengingat-ingat nama itu, benar juga ia merasa asing sekali dengan nama itu dan rasanya belum pernah mendengar nama itu, maka dengan sangsi ia bertanya lagi, Cui Cui, masakah dengan mengandalkan kekuatan He Leong Sin seorang, dunia perselatan dapat ditaklukan dan dikuasai olehnya Cui Cui tertawa. Tuturnya, tentu saja tidak cuma dia seorang, masih ada anak buahnya yang tangguh, seperti Lem He Leong Li, naga perempuan dari Laut Selatan, Toho Asulian, Empat Dewa Bunga Toh, Mokwitsupet Yeau, Delapan Siluman dari Pulau Setan, serta Hei Gwe Asam Set, Tiga Malaikat dari luar samudera, yang pernah kau temui, serta si pelajar berbaju putih dan berkipas perak itu, siapakah pelajar baju putih yang membawa kipas perak itu? Tanya Tian Pek dengan metel, terbelalat, pemuda itu adalah putra tunggal Lem Hei Kun, namanya Lem Hei Siao Kun, pemimpin muda dari Laut Selatan, Leong Hwi, ia disebut juga sebagai Leong Sin Tai Chu, pangeran naga sakti, sekalipun dalam penyerbuannya ke daratan Tionggoan memakai nama besar rayahnya. Pada hakikatnya Hei Leong Sin sendiri tak pernah tampil ke daratan Tionggoan ini, semua pertarungan dan semua rencana di kepala Leong Hwi sendiri. Ya, boleh dikatakan dunia perselatan dewasa ini sudah menjadi milik keluarga Leong sekarang, mau tak mau Tian Pek mempercayai cerita Cui-Cui, katanya, tak kusangka, benar-benar tak kusangka, hanya dalam waktu dua bulan lebih ternyata dunia perselatan telah mengalami perubahan sebanyak ini, tak tega Cui-Cui melihat kekesalan Tian Pek, ia coba menghibur, engkau Pek, lebih baik jangan kita urus dulu keadaan di dunia luar, biarpun dunia mau kiamat, yang pasti tempat kediaman kita ini tetap aman sentosa, tanpa izinku siapapun tak dapat memasuki tempat ini. Engkau Pek tenangkan hatimu, buang jauh-jauh segala persoalan, cobalah mengatur pernafasan, periksa dulu keadaan lu kamu apakah sudah sembuh atau belum Cui-Cui, sekarang kita berada di mana titik kembali Tian Pek bertanya dengan hati tak tenang. Engkau Pek, kau tak perlu bertanya, kalau ku ceritakan, tiga hari tiga malam pun tak akan selesai, aturlah pernafasan lebih dulu, kemudian akan ku perlihatkan suatu benda bagus padamu. terpaksa Tian Pek menahan berbagai tanda tanya, kemudian ia duduk bersila, atur pernafasan dan mulai menjalankan latihan seperti apa yang dipelajarinya dari kitab Sohkut Siowhun Tianhut Itkip. Benar juga, hawa murni dalam tubuhnya bisa mengalir dengan lancar, bukan saja tidak menemui rintangan apa-apa, malahan badan terasa lebih segar dan lebih bertenaga. Ia mengakhiri latihannya dan membuka matanya, Cui-cui, hawa murniku telah mengalir tanpa rintangan, aku pikir lukaku telah sembuh wajah Cui-cui mulai berseribet apa girangnya anak darah itu setelah mengetahui luka pemuda itu telah sembuh. Sebenarnya luka engkau Pek tak seberapa berat dan takkan pingsan begini lama, ia menerangan. Tapi Siowma Ai sengaja memberikan sejenis obat mujarab citam hoa, bunga wijaya kusuma, kepadamu, apakah citam hoa itu tanya Tian Pek? Citam hoa adalah sejenis obat mujarab yang tumbuh di puncak hoasan, bukan saja dapat menambah tenaga dalam dan menyembuhkan racun yang mengeram di tubuh seseorang, malahan bisa menambah umur membuat orang awet muda dan tahan lapar. Cuma obat ini pantang bagi mereka yang bertenaga dalam rendah, sebab daya kerja obat ini terlampau keras, bila orang biasa minum obat itu, maka isi perutnya akan terbakar dan mengering, darah kental akan meleleh dari ketujuh lubang inderanya dan kemudian orang itu akan mati dalam keadaan mengerikan. Setelah berhenti sebentar, gadis itu menyambung lebih jauh, kebetulan siau moai memiliki setangke citam hoa yang selalu kubawa tak tersangka engkau pek sendiri menderita luka yang cukup parah, setelah siau moai berhasil pukul mundur hei gewa samset dan menolong engkau pek kemari, kugunakan citam hoa ini untuk menolong kau. Kutahu engkau pek memiliki dasar tenaga dalam yang kuat, sekalipun obat ini panas halanya, namun engkau pek pasti sanggup tahan, sungguh haru dan berterima kasih perasaan Tian Pek setelah mendengar keterangan ini, serunya, Cui-cui, kau sangat baik kepada ku titik entah kera bagaimana harus ku balas budi kebaikanmu ini, Cui-cui tersenyum, ia terhibur mendengar kata-kata tersebut, rupanya ia pun tahu pemuda itu terharu oleh perbuatannya. Engkau pek katanya kemudian, aku tidak mengharapkan apa-apa darimu, aku cuma berharap agar engkau pek tak akan melupakan diriku, ku harap engkau pek akan selalu mengingat diriku sepanjang masa sesudah hening sesaat. Ia melanjutkan, setelah ku berikan obat citam hoa kepadamu, tiba-tiba sekujur badanmu merah membara, suhu badanmu meningkat dan panasnya melebih barah, aku jadi panik, 5-6 hari lewat dengan begitu saja, sementara panas badanmu tak menurun dan kau tetap berada dalam keadaan tak sadar. Waktu itu aku benar-benar panik sekali. I, ku takut salah memberikan obat kepadamu sehingga mengakibatkan hal yang lebih fatal, apa boleh buat, dalam keadaan demikian aku hanya bisa memberikan sari hawa dinginku sekalipun cui-cui adalah seorang gadis polos masih bersifat kekanak-kanakan, malahan di hari-hari biasa tak pernah merasa malu, namun berbicara sampai di sini, tak urung merah juga pipinya. Tian Pek, Bukan orang bodoh, ia dapat merabah maksud perkataan itu, apalagi dia adalah seorang gadis yang pengorbanannya ini sungguh sangat besar artinya, kalau bukan cinta yang suci, tidak nanti ia bertindak begitu. Dengan pandangan yang mesra ditatapnya wajah cui-cui tanpa berkedip, ia genggam tangannya yang putih lembut, lalu bisiknya, adik cui, adikku sayang, engkau terlalu baik kepadaku, engkau terlalu baik kepadaku, pancaran sinar kemesraan dari metle, Tian Pek, disambut dengan penuh kebahagiaan dalam hati cui-cui, ia merasa susah payahnya selama dua bulan lebih sebagai ayam betina yang mengeram telur, akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dengan malu-malu dan muka merah ia tunduk rendah-rendah, lalu ia menyusup ke dalam pelukan Tian Pek sambil berbisik, engkau Pek, tentunya kau sudah mengerti bukan mengapa aku bertelanjang bulat di hadapanmu. Selama dua bulan ini tiga jam setiap hari aku mesti telanjang bulat dan dan berbaring di atas tubuhmu. Tadi baru saja ku lakukan care penyembuhan Toa Inlian Siang, menyembuhkan luka dengan sari perempuan, bagimu, karena berkeringat maka aku membersihkan badan dalam telaga, tahu-tahu engkau Pek telah sadar. Oh, engkau Pek, tahukah kau bahwa aku telanjang bulat justeru lantaran kau tanda tanya? Aku berkorban demi menyembuhkan lukamu betapa terharu dan terima kasihnya Tian Pek, sukar dilukiskan, dalam keadaan seperti ini, ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali merangkul cui-cui dengan penuh kemesraan dan kehangatan. Cui-cui terbuai dalam kehangatan cinta, ia balas memeluk rat-rat serta menyandarkan kepalanya di dadat Tian Pek yang bidang. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Tian Pek terhentak bangun dari lamunan ia mendorong tubuh Cui-cui dan berbisik. Cui-cui, tadi kau berjanji mau menunjukkan suatu benda bagus kepadaku. Benda apakah itu? Sekarang perlihatkan padaku Oya, kalau Wengkoh Pek tidak mengingatkan hampir saja aku lupa. Nih, lihatlah, benda inilah yang hendakku perlihatkan padamu, sambil berkata ia lantas mengeluarkan sejilid kitab yang berwarna-warni. Hampir saja Tian Pek tertawa geli, katanya, Ah, kau ini ada-ada saja, itu kan kitabku yang bernama Soh Kut Siaw Hun Tiat Hut Kip Kip. Jadi kitab ini kau anggap sebagai barang bagus tadi merah jengah wajah Cui-cui, engkoh Pek, bukan kitab Soh Hun Siaw Kut ini yang kumaksud. Coba bukalah halaman kitab ini Tian Pek melongot, ia tak mengerti kenapa si anak darah suruh dia membuka kitab itu. Kupikirnya, aneh, kenapa aku mesti membuka halaman kitab ini? Bukan baru sekali kulihat lukisan di dalamnya, paling sedikit pun sudah berpuluh kali kunikmati isinya, tulisannya pun sudah beratus kali kurabah dengan tangan, jangankan melek meta, sekalipun, tutup meta aku apal isinya, tapi ia tahu Cui-cui pasti mempunyai maksud tertentu, kalau tidak tak namtia bicara dengan bersungguh-sungguh. Maka walaupun tahu isi kitab itu adalah gambar telanjang Tian Sian Moli yang merangsang toh dibuka juga halaman yang pertama. Apanya yang menarik lukisan ini serunya tidak habis mengerti, sudah puluhan kali aku melihatnya titik belum habis. Pemuda itu berkata, Li Ucu-icui telah membuka lagi jubahnya hingga telanjang bulat, kemudian sambil menggoyangkan pinggul dan badan menggeliat-geliat seperti seekor ular kecil, merangsang sekali gaya tubuh itu, apalagi dilakukan dalam keadaan telanjang dengan bentuk badan yang indah. Hampir saja Tian Pek tak sanggup mengusai diri air muka Cui-cui sekarang mirip benar perempuan yang khas cinta, gerak-geriknya menggiurkan penuh geirah, ia kini bukan lagi gadis yang suci murni, tapi mirip perempuan cabul mula-mula Tian Pek agak kaget, lalu gusar, menyusul nafsu berahi lantas berkobar. Cepat sekali munculnya nafsu berah itu, bukan saja rasa kaget dan marah tak dapat mengatasi kobaran api berah itu, bahkan peredaran darahnya semakin bergolak, terasa aliran hawa panas muncul dari pusar menuju selangkangan, hampir saja ia tak tahan. Untungnya Cui-cui segera menghentikan gaya merangsang tersebut dan mengenakan kembali jubahnya. Engkoh Pek, bukankah gaya ku barusan sangat indah tanda tanya kata si nona dengan tersenyum. Hilang rasa kaget dan sirap kobaran api berahi, sekuat tenaga Tian Pek berusaha mengendalikan perasaannya katanya kemudian dengan kesal, ai, adik Cui kau adalah gadis suci, ku harap selanjutnya janganlah kau lakukan lagi gaya jelek yang memalukan ini Cui-cui tertawa, Engkoh Pek, berbicara lah yang sejujurnya, masa kau hanya melihat kulitnya dan tak dapat merasakan isi serta makna yang sebenarnya Tian Pek Melongo tidak mengerti. Ia memandang kembali lukisan pertama yang tertera dalam kitab Soh Kut Siau Hun Pit Khip. Tian Sian Moli dalam lukisan tersebut berdiri dengan sikap yang merangsang, dengan guncangan payudara dan goyangan pinggul yang cukup bikin hati berdebar, terutama mimik wajahnya yang genit dan jalang persis tak ubahnya seperti apa yang dipraktekan Cui-cui barusan. Maka dengan tercengang ia bertanya, adik Cui, gerakan yang kau praktekan bukankah gerakan Tian Sian Moli seperti lukisan dalam kitab ini? Makna apalagi yang terselit dibalik gaya yang merangsang itu Engkoh Pek, Tahukah kau siapa? Guruku tanya Cui-cui dengan bersungguh-sungguh. Tidak kau terangkan, dari mana aku tahu guruku ialah Tian Sian Moli ah, Tidak mungkin. Tian Sian Moli hidup pada 200 tahun yang lalu, mana ia bisa hidup sampai sekarang Cui-cui mengerling sekejap ke arah Tian Pek, kemudian sahutnya, kenapakah selalu mencuriga perkataanku? Masa aku membohongi kau? Dan lagi bagaimanapun juga tak akan kugunakan guruku sebagai bahan bohongan melihat anak darah itu tak senang hati cepat Tian Pek memotong, Cui-cui tak perlu kita persoalkan dulu masalah ini, coba terangkan dulu apa makna yang tertera dalam lukisan tersebut. Gaya yang tertera dalam kitab itu tak lain adalah sejenis ilmu aneh yang dimiliki guruku, ilmu itu adalah coali mihunto ahokat, ular sakti perawan pembingung sukma, menurut keterangan guruku ilmu ini lihainya luar biasa, betapapun lihai ilmu silat seseorang, tak nanti bisa melawan keampuhan daya rangsangan ilmu tersebut, sekalipun dia adalah seorang pederi saleh yang sudah mati rasa juga takkan sanggup mengendalikan diri tiba. Tiba Tian Pek, teringat kembali pada cerita Paman Lui tak kala menyerahkan kitab tersebut kepadanya dalam gua di Bukit Siao Kun San Tempo Hari, ia bercerita bagaimana Cia Gan Long Kun dipengaruhi oleh seorang perempuan iblis sehingga mengalami kelumpuhan dalam latihan. Maka sambil menghela nafas panjang, katanya, bagaimanapun lihainya coali imhunto ahokat dari gurumu itu toh kepandayan tersebut bukan ilmu yang murni, tapi ilmu hitam golongan jahat pemuda itu tidak meneruskan kata-katanya, sebab ia merasa bila ucapannya dilanjutkan, bisa jadi cuwi-cui akan mengira dia tidak menghormati gurunya. Betul juga dugaannya, cuwi-cui jadi mendongkol dan tak senang setelah mendengar perkataan itu, matanya melotot dan mukanya cemberut. Apa itu ilmu hitam serunya? Orang beradu silat yang dituju adalah kemenangan, siapa menang dia kuat, siapa kalah dia lemah, apa dilawan dengan rangsangan atau dilawan pakai golok dan pedang, toh tiada berbedaannya. Jika Tian Pek, dan sejenis caya kemarahan cuwi-cui akan meredah, bila pemuda itu cerdik dan tahu perasaan perempuan, ia pasti akan mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Apa mau dikata, Tian Pek memang lugu dan tak tahu perasaan perempuan, sekalipun diketahui cuwi-cui tak senang hati, toh ia berbicara lagi dengan belak-belakan. Tentu saja jauh sekali bedanya, katanya, misalnya saja seorang akan pergi ke suatu tempat ia tidak melewati jalan yang lurus tapi memilih jalan yang berliku-liku, sekalip dimulai bersama, tapi selisihnya kan jauh sekali aku tak suka pada obrolanmu, aku tak mau membicarakan soal-soal begitu dengan kau, seru cuwi-cui cepat, sekarang aku akan memberitahukan satu hal padamu, ketahuilah bahwa di dalam 108 buah lukisan Tian Sian Moli ini tersimpan serangkaian ilmu gerak tubuh yang lincah serta serangkaian ilmu langkah yang tak terhingga perubahannya. Ilmu pukulan itu adalah Tian Hut Heng Mo Chiang, Buddha suci penakluk iblis, sedang ilmu gerakan tuhuh bernama Busik Bu Siang Sin, tiada berwarna tiada berwujud, dan ilmu langkahnya disebut Tian Hoan Biao Hiang Toh, embusan angin harum beribu perubahan, ketiga-tiganya adalah ilmu yang mahasakti, apabila seorang memainkan jurus Tian Hut Heng Mo Chiang dengan menggunakan pedang, maka akan terciptalah ilmu pedang Tian Hut Heng Mo Chiang. Barang siapa berhasil menguasai ilmu-ilmu sakti itu, dia akan menjagoi kolong langit tanpa tandingan. Engkok Pek, coba pikirlah, bukankah aku telah memperlihatkan suatu benda yang bagus bagimu? Hektometer, tak tersangka kau malahan berolok-olok dengan kata-kata yang tak sedap, aku bermaksud baik, kau malah menganggap yang bukan-bukan Tian Pek, jadi semakin terkejut, setelah Cui-Cui selesai bertutur, ia mengembus nafas panjang saya berbisik, sungguhkah itu? Mengapa aku ia hendak mengatakan, mengapa sudah sekian lama kuapalkan kitab Soh Kut Siung Hun Pit Kit, tapi tidak dapat ku pecahkan rahasia ini? Tapi sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya itu, Cui-Cui telah mensibir. Huh, engkok Pek, ini bagaimana? Selalu tidak percaya pada perkataanku. Baik, anggap saja semua perkataanku hanya omong kosong saja dan tak perlu dibicarakan lagi, dengan perasaan tak senang ia lantas putar badan dan berlalu. Tian Pek adalah pemuda yang keranjingan belajar silat, sakit hati ayahnya baru bisa dibalas bila ia dapat mempelajari ilmu silat yang maha tinggi, apalagi setelah mengetahui orang lemhebun yang menjajah daratan Tionggoan rata-rata berilmu tinggi, bila dia ingin melabrak mereka untuk menegakkan keadaan dan kebenaran dunia persilatan, maka lebih dulu dia harus memiliki ilmu silat yang lihai. Maka demi dilihatnya gadis itu ngambek dan mau pergi, cepat ia menghalangi dan memberi hormat. Cui-cui, jangan marah, katanya, anggaplah aku yang salah, aku benar-benar mempercayai ucapanmu sekarang berilah petunjuk kepada aku. Ai, maklumlah aku tak pandai bicara, sekarang aku sudah minta maaf kepadamu, tentunya kau bersedia untuk memberi maaf, bukan Tian Pek, memang tak pandai berlagak. Kali ini ternyata bisa berbicara dengan lucu, ditambah pula gaya memberi hormatnya yang lucu, kontan Cui-cui tertawa geli. Melihat nona itu tertawa, Tian Pek ikut tertawa, katanya dengan cepat, Cui-cui, apakah gaya rangsanganmu tadi merupakan salah satu jurus serangan Tian Hut Hiang Mo Chiang bukan sahut Lui-cui-cui. Gerakan tadi adalah salah satu jurus Cho Alimi Hun Hoat yang disebut Giok Te Riau Hyang, tubuh indah menyiarkan bau harum. Menghadapi gerakan Giok Te Riau Hyang ini lawan akan menyerang dengan suatu pukulan miring ke bawah, maka akan terciptalah jurus pertama dari Tian Hut Hiang Mo Chiang yang bernama Hu Che Riau Hyang Toh, Buddha Suci Turun Tahta, jika segera menggeser langkah serta mengelap ke samping akan menjadi gerakan Busik Bu Chiang serta gerakan Tian Huan Riau Hyang walaupun soal kecerdikan Tian Pek tidak seberapa hebat, tapi bagaimanapun dia adalah jago yang memiliki dasar ilmu silat yang kuat, begitu dijelaskan oleh Cui-cui, dia pun lantas mengerti. Jadi kalau begitu untuk berlatih Tian Hut Hiang Mo Chiang ini harus ada dua orang yang bekerja sama tanyanya. Kali ini kau memang cerdik. Dalam kitab Sohun Siow Kut It Kip ini tersimpan tiga jenis ilmu silat yang mahasakti dan harus dilatih dua orang bersama, bahkan harus dilatih bersamaku, bukannya aku membual, meskipun dunia ini sangat lebar, tapi kecuali aku seorang, jangan harap ada orang kedua yang bisa melakukannya. Titik dengan metli yang jeli dan senyum yang misterius anak darah itu melirik sekejap ke arah Tian Pek, kemudian tambahnya, malahan di dunia ini juga cuma engkau Pak saja yang bisa melatih Fing Hut Hiang Mo ini kenapa bisa? Begitu? Tanya Tian Pek dengan tercengang. Cui-cui tahu, pemuda itu pasti takkan percaya dengan keterangannya, maka ia melanjutkan kata-katanya, engkau Pak, tentunya kau tidak percaya bukan? Guruku sudah wafat, di kolong langit dewasa ini tiada orang kedua yang bisa menggunakan ilmu coali imbun toa hoat dari Tian Sian Moli ini kecuali aku. Dan andai kata semua ini bukan demi kebaikan engkau Pak, tidak nanti aku bersedia mengorbankan tubuhku. Titik baru sekarang Tian Pek mengerti duduknya persoalan, cepat ia menjurah dalam-dalam kepada gadis itu, cuwi-cui sekarang aku sudah paham, sekarang aku sudah paham serunya. Bukankah selain kau dan aku yang bisa melatih ilmu Tian Hut Hiang Mo ini, bahkan kalau tak ada kitab Soh Kut Siung Hun Pit Kip ini pun tak bisa terlaksana dengan baik, bukankah begitu? Pak I, rupanya Tian sengaja mengirim kau untuk membantu aku. Hayolah sekarang juga bantu aku melatih ilmu itu tak susah bila inginku bantu dirimu, tapi engkau Pak, setelah ilmu itu berhasil kau kuasai, bagaimana caramu akan berterima kasih padaku terserah padanmu asal aku berhasil melatih ilmu sakti itu, apa yang kau inginkan pasti kuturuti engkau Pak, kau sendiri yang berjanji, kelak jangan kau ingkari, jangan khawatir cuwi-cui, perkataan seorang laki-laki tidak nanti dijilat kemkali. Nah, lekaslah bantu aku berlatih, tiba-tiba cuwi-cui menengadah dan tertawa terbahak-bahak, tertawa latah sehingga Tian Pek melongo bingung. Mendadak si nona melepaskan pakaiannya sehingga telanjang bulat, kemudian sambil mengerling genit katanya, hayolah engkau Pak, sayang, kita mulai berlatih ilmu. Suara roda kereta gemeratak dan ringkikan kuda yang panjang berkumandang memecahkan kesunyian di sebuah jalan raya berdebu, serombongan kereta pengawalan barang perlahan-lahan bergerak melintasi jalan itu. Puluhan kereta besar yang tertutup rapat bergerak di kawal selusin manusia berpakaian ringkas, sebuah panji bersulamkan sebuah telapak tangan tertancap di sudut kereta dan berkibar tertiup angin gunung hingga menerbitkan suara gemerisik. Sebagian besar piausu yang mengawal barang itu berperawakan tinggi besar dan bermata tajam, sekilas pandang dapat diketahui bahwa mereka adalah kawanan jago silap pilihan. Itulah rombongan piausu dari perusahaan yang kengpiaw kiok, tentu saja bagi mereka yang berpengalaman, cukup melihat lambang telapak tangan yang terterap pada panji kereta, orang segera akan tahu bahwa kereta kawalan itu adalah barang kawalan dan tiaci yang cinho siok, telapak baja menggetarkan utara sungai Hoangho, di Pakhia. Di depan rombongan kereta besar yang kelihatan berat itu bergeraklah belasan orang piausu, di antaranya adalah seorang piausu tua yang berusia 60-an, dia inilah Jil Piauto atau lebih terkenal sebagai tiaci yang cingho siok itu.